Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa hukum tidak mau memaafkan kesalahan orang lain bahkan sudah empat kali hidul fitri mohon penjelasannya Ustaz dari Mia di Singapura Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha pemaaf bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah contoh dan suri tauladan bagaimana memberikan maaf kepada orang-orang yang bersalah Syekhul Islam Ibn Timia di dalam kitab beliau yang berjudul Aljawabu Sahih Liman Baddala Dinal Masih beliau mengisahkan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakiti beliau suatu hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke kota Taif maka beliau dilempari oleh batu dihujat dicaci direndahkan maka akhirnya beliau beristirahat dan berteduh di ujung kota Taif di luar kota Taif maka para sahabat yang menemani beliau berkata lima latada'u alaihim ya Rasulullah mengapa engkau tidak meminta kepada Allah menurunkan azab untuk mereka mengapa engkau tidak mendoakan yang buruh untuk mereka maka apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah untuk mencaci memaki menimpakan keburukan melaknat tidak akan tetapi aku diutus untuk menebar kasih sayang perdamaian cinta ini menunjukkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam betapa pemaafnya beliau namun mengapa kita umat beliau yang mengaku pengikut beliau enggan memberikan maaf oleh karena itu Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak bertegur sapa Allah tidak akan mengangkat amalannya apabila selama tiga hari berturut-turut ia memboikot saudaranya betapa meruginya orang-orang yang tidak menegur dan tidak memberikan ya hak-hak seorang muslim amal ibadah yang dia kerjakan tidak diangkat oleh Allah ini peringatan bagi orang-orang yang tidak mahu memberikan maaf apabila disertai dengan tiada tegur sapa namun apabila seseorang tidak memberikan maaf namun ya dia masih bertegur sapa maka kela Allah akan mengadili dengan seadil adilnya dia maka harus dibedakan orang yang tidak memberikan maaf tapi masih saling bertegur sapa dengan orang yang tidak memberikan maaf dan tidak bertegur sapa ketahuilah sesungguhnya Allah maha adil ya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi hakim yang seadil adil al-yumil akhir Allah ta'ala alam selamat menikmati selamat menikmati